Angel, Stephen, yang terbaik untuk kalian berdua. Dan selanjutnya Pak Mirza masih bersama dengan anak ini, Nikita Mirzani. Kali ini yang beberapa waktu yang lalu kan ada pemberitaan digerebek, ada hubungannya dengan prostitusi online. Dan kali ini Nikita Mirzani mulai gerah dengan pemberitaan tersebut dan mulai memikirkan bagaimana nasib anaknya jika melihat berita tersebut. Hmm, makanya. Sudah ini dia Nikita Mirzani. Pasca mengklaim kasus dugaan prostitusi online yang menyeret nama Nikita Mirzani dihentikan penyelidikannya oleh pihak kepolisian, baru-baru ini beredar kabar kalau pihak berwajib akan mengelareka ulang atas kasus yang membelit Niky. Mendengar kabar itu, Niky yang ditemui sejumlah awak media nampak tak mau ambil pusing. Bagi Niky memikirkan dan menjalani kehidupan ke depan yang sempat terganjel oleh kasus tersebut, diakui jauh lebih penting ketimbang memikirkan kasus yang belum tentu benar dilakukannya itu. Ih, pembunuhan kali ya. Pekan-pekan ulang. Sampo isen aja. Aduh, terserah aja. Gue mah udah bodo amat, terserah dia mau rekentrusi, mau rekonseritiasi, mau apak. Gue udah, gue mau melanjutkan hidup gue, gue gak mau di pusingin dengan hal-hal kayak gitu. Masih, kamu mau persiapan sesuatu, gak? Minggu depan nanti. Duh, gak tahu gue, gak ngerti gitu-gitu kan. Yang kemas. Tapi gak ada panggilan, lu sih, ada kemisi sendiri. Gak tahu. Kekoran itu sih. Gak tahu, coba tanya dia udah manggil gue belum sih? Pernah, manggil gue belum. Asik, asik. Oh, gue berhijab. Iya, iya, iya. Udah lagi, udah lagi. Udah pusing gue, sumpah, udah males gitu. Mendingan gue ngurusin hal-hal yang harus diturus aja. Kayak anak-anak, karir gue, masa depan gue. Kalau itu mah, udahlah. Pokoknya gue mau percaya selama hidup, pasti Tuhan akan selalu kasih gue masalah. Tapi gimana caranya gue untuk ngadepin masalah itu sendiri, gitu. Aduh, kasus lagi. Sebenernya, sampe-same, serius gak sih? Sebenernya, emang hati. Aduh. Oh, my God. Aduh, coba, kayaknya. Aduh, gue yang rauin. Lainnya, apa, gak nyakit? Ah, nyakit ya, lainnya. Tidak, gue gak harus nyakit. Apa, kamu betul? Males. Gue kalau mikirin itu, semua di badan gue tuh mengecil, gitu loh. So, akan jadi saat itu rugi banget buat gue. Jadi beli-beli gue gak usah jawab. Memang Niki tidak akan pernah tahu jika dirinya akan terganjal oleh kasus dugaan prostitusi online. Dan gara-gara itu pula, Niki merasakan aksesnya yang sangat merugikan. Selain mendapat sorotan negatif, Niki pun kehilangan cukup banyak pekerjaan. Namun beruntung, pada awal tahun ini entah mengapa Niki kebanjiran job. Ya, namanya hidup itu pasti ada pro dan kontra. Ada orang yang suka, ada yang enggak. Kalau yang gak suka, Niki lebih kayak jadi pacuan hidup Niki aja. Oh, lo makin gak suka sama gue, gue makin jadi, kayak gitu. Makanya jangan gak suka sama gue deh. Nanti gue jadi diem gitu. Kalau orang gak suka sama gue, gue tuh lo jadi makin mikir. Gue harus ngapain lagi, habis ini gue harus ngapain lagi, habis ini gitu. Nah, ini udah full jadwal gue. Sorry ya. Nah, makanya gue tempat down kemarin gara-gara. Aduh, gue kena masalah itu gitu kan. Terus gue takutnya kayak, aduh, udah gak ada yang percaya lagi nih sama gue nih. Nanti gue gimana ya, hidupnya anak-anak gue gimana ya, bayar sekolah gimana. Eh, gak tahunya tahun baru, 2016, awal. Udah masuk semua terkerjaan, Alhamdulillah. Jika memang polisi akan menggelar reka ulang terhadap kasus yang menimpa Niki, sebagai warga negara yang baik, Niki mengaku akan tetap melaksanakan kerjasamanya dengan pihak kepolisian. Dan itu Niki buktikan jika nanti ia dipanggil, dirinya pun merasa wajib untuk datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya 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 itulah Nikita Mirzani yang gak pernah ambil pusing apapun dianggap ringan saja yaudah Mudah-mudahan masalahnya gak datang terus ya karena ringan nih ringan nih jadi mungkin berat bentarnya Udah mudah-mudahan apapun bisa dihadapi ya Niki ya sukses berkarir yang benar Ini masalah Steven Rumangkang dan Angel Karamai katanya sekarang Steven Rumangkang buka suara lagi Ini mengenai apa nih ada juga Nikita Mirzani yang mulai kehilangan pekerjaan Sesaat pagi dan kemana-mana tetap di Inset Pagi Perseteruan antara Angel Karamai dan Steven Rumangkang ternyata masih bergulir panas Jadi katanya Angel Karamai menyatakan sesuatu di sebuah TV dan kemudian di komentari nyinyir oleh Steven Rumangkang Dan kali ini kemarin katanya Steven Rumangkang itu benar-benar mempertanyakan apa maksud dari pernyataan Angel tersebut Bahkan Steven mulai membahas lagi tentang foto Angel bersama laki-laki lain Apa pernyataannya? Ini dia untuk anda Kisru rumah tangga pasangan Angel Karamai dan Steve Rumangkang hingga kini nampaknya masih terus bergulir panas Terlebih beberapa waktu lalu Angel sempat mengaku jika dirinya tidak diperbolehkan bertemu dengan kedua buah hati tercintanya sambil bercucuran air mata Mengetahui kejadian tersebut nyatanya ditanggapi sinis oleh Steven lantaran menurutnya sikap Angel kemarin cukup berlebihan Ia mengaku tak pernah melarang wanita 28 tahun ini untuk bertemu dengan kedua anaknya Namun Angel sendirilah yang selalu membatalkan janji setiap ingin bertemu Dan kalau saya lihat ya sangat disayangkan harus menangis sedih entah apa alasannya gitu Kalau untuk urusan anak-anak saya tidak pernah melarang untuk bertemu Bahkan selalu saya memberikan waktu untuk kapan aja bisa ketemu Yang kalau saya boleh mengutip yang dibilang saya gak bisa ketemu tiap hari Memang tiap hari gak pernah dihubungin bagaimana mau ketemu Bahkan berapa kali waktu itu udah ajak ke salah satu ulang tahun ada teman artisnya Udah dipersiapkan anak-anak udah diganti baju segala macem Udah siap dia telpon tiba-tiba gak jadi deh karena kayaknya gak keburu kesana jalanan macet Nah dibatalkan Terus kesempatan lain lagi mau ketemu Waktunya selalu dalam waktu setengah jam sudah telpon minta anak-anak harus siap Saya sudah antar ke satu mal Sudah drop in kami tunggu Ternyata dia sudah sampai di lokasi syuting studio mana gitu Dia bilang ya udah disini bawa aja kemari Saya gak mungkin Dia bilangnya mau ketemu gitu Apa mau janjian disitu Dibatalkan lagi Bukan hanya kecewa dengan pernyataan Angel Stephen juga salah satu orang yang sangat terkejut dan sakit hati dengan beredarnya foto mesra Angel dengan vokalis ungu pasya Pasalnya wanita kelahiran Manado itu masih berstatus sebagai istri sahnya Sampai sini ya mereka sih dari awal sudah kecewa dengan peristiwa ini ya Dan saya juga udah gak nanyakan lagi apa mengenai tanggapan mereka Dan cuma sangat disayangkan aja Seharusnya kan berjiwa besar Akui gitu kan Ya katakan ya Tidak katakan tidak Jangan menghindar Atau Memberikan statement ngambang Jadi kedua orang ini harus berjiwa besar Akui perbuatannya Gak usah menghindar gitu kan Dan publik juga tahu kok Apa itu mengenai kebenaran itu Yang sangat disayangkan itu kan Pernyataan yang blender ya Yang ngambang Dia menganggap itu suatu pertemanan atau sahabat Sama seperti ke teman-temannya lain Saya yang membuat Dia yang membuat Dan tahu batasannya Jadi satu statement kalimat dengan kalimat lain ini tidak nyambung Karena waktu itu acara kan acara live Pertanyaannya spontan Jadi harus dijawab dengan spontan Jadi hanya dianggap yang terpikir itu yang dijawab Sangat disayangkan Tidak nyambung itu Satu Pernyataan satu sama yang lain Kalau satu persahabatan atau teman-teman kan Apa iya kita dengan teman kita bisa Berfoto Se ekstrim yang kita lihat di foto itu Apakah itu layak Apa kita sama teman kita kita foto Berkelukan Dicium Dan Ada yang Tangan dipegang sensitif areanya Dan dia tidak ada Menolak disitu kan Apa itu sebuah persahabatan Melihat sikap Angel yang cuek dengan polemik rumah tangganya yang sedang berada di ujung tanduk Nyatanya membuat Stephen berpikir jika perpisahanlah yang memang diinginkan Angel sekarang ini Tak hanya itu Dengan beredarnya foto besar tersebut Stephen pun menyayangkan tak ada permintaan maaf secara langsung yang terlontar dari mulut Angel kepadanya Sebelum dia minta maaf Sampai detik ini sih tidak ada kata maaf dari dia ya Sebelum dia minta maaf saya sudah maafkan Cuman Peristiwa ini kan satu hal yang berbeda Saya tidak bisa menerima kejadian ini Sepertinya Kalau saya melihat dari ini Kemungkinan memang ini yang diinginkan dari Leop Angel Gini saya juga tidak memaksakan keinginan saya harus diinginkan Banyak yang mengomentari saya Banyak yang memberi saran Melalui orang-orang yang ketemu saya Sudara setelah macam Atau di sosial media Untuk kembali menjemput bulan Ya ya walaupun kita senang sih dijadikan media komunikasi antara Angel dan juga Stephen Tapi tetap kami berharap mudah-mudahan Stephen dan Angel Ayo dong lakukan komunikasi secara langsung saja duduk berdua Itu harapan kita ya Ya atau kondisinya bisa atau enggak mudah-mudahan bisa diputuskan Apa selanjutnya Jangan sampai anaknya menjadi korban Itu yang tidak mau kita inginkan ya